Pemirsa agenda pemeriksaan uji balistik dalam kasus penembakan Brigadir Yosua di kediaman mantan Kadif Propam, Irjen Verdi Sambo, ditunda hingga hari Rabu depan. Penundaan dilakukan setelah adanya temuan baru tim khusus Kapolri terkait data percakapan yang terekam di 15 telepon seluler saat kejadian. Usia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam, tim Cyber Mabes Polri keluar dari gedung Komnas HAM RI Jumat Siang. Awalnya Komnas HAM RI akan melakukan pemeriksaan lanjutan terkait kasus penembakan Brigadir Yosua di rumah mantan Kadif Propam, Irjen Verdi Sambo, dengan agenda pemeriksaan uji balistik. Namun agenda tersebut batal dilakukan karena ada temuan baru oleh tim khusus Kapolri. Komisioner Komnas HAM RI BK Ulung mengatakan agenda pemeriksaan uji balistik diubah menjadi agenda pemeriksaan cyber dengan meminta keterangan tim Cyber Polri. Pemeriksaan dilakukan terkait komunikasi serta data-data percakapan yang terekam di 15 telepon seluler selama kurun waktu kejadian. Dari 15 telepon seluler tersebut, 10 telepon seluler telah dianalisa dan diperiksa oleh Komnas HAM. Yaitu yang kami dapatkan terkait foto, kemudian dokumen, kontak, akun, percakapan chat, dan temuan digital lainnya. Komnas HAM mendapatkan sejumlah raw material dari bahan-bahan dasar soal percakapan dan yang lain sebagainya, yang itu akan kami analisa lebih lanjut. Komnas HAM RI akan menjatuhkan ulang proses pemeriksaan terkait uji balistik hari Rabu depan. Dari Jakarta, Stephen Patinawa dan Rizky Wilianto, AINews, melaporkan.